Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat syufi Percaya atau tidak tanaman bunga ternyata menjadi wasilah keberuntungan seseorang loh Karena itu, bunga apa yang kamu tanam itulah perjalanan hidup yang akan kamu lalui Jenis bunga apa yang kamu sukai itu juga melambangkan faktor hoki yang akan kamu dapatkan Menurut ilmu Feng Shui, tanaman bunga itu bisa membawa efek positif dan negatif Semua tergantung bagaimana keyakinan kamu Yang jelas, tanaman bunga anggrek konon dipercaya membawa keberuntungan Masa sih? Menjawab rasa penasaran ini, kita berkunjung ke lokasi budidaya bunga anggrek milik Atun Hasanah dan Dani Ali Nurnin Suami istri yang hobi bunga anggrek ini membangun usaha di bawah bendera Diva Anggrek, berangkat dari hobi Atun Hasanah bercerita, awal mula berkenalan dengan anggrek itu setelah melihat orang tuanya selalu menanam anggrek Akhirnya, hobi tanam anggrek ini menitis ke Atun Hasanah Dari sinilah Atun menjadi sosok anggrek banget Seiring dengan waktu, ternyata anggrek menjadi pembawa hoki usaha Dari hobi, menjadi sumber penghasilan Karena harga anggrek stabil dan tidak kenal musim Oh iya, meski cerita anggrek ini menggiurkan, sebaiknya kamu banyak belajar karena memelihara anggrek itu memerlukan kesabaran tingkat dewa loh Gak percaya? Kuih, ikuti penjelasan Mbak Atun Hasanah, biar gak gagal paham Kuncinya hanya tiga untuk memelihara anggrek sebetulnya Yang pertama, penyiraman yang tepat Kemudian yang kedua, sinar matahari yang cukup, secukupnya Kemudian, sirkulasi udara yang bagus Itu cuma tiga sebetulnya Yang lainnya, pupuk, pesticida Itu hanya tambahan saja Pesticida dibutuhkan ketika anggrek sakit Atau dibutuhkan dalam rangka untuk pencegahan Kalau tidak ada hama, berarti gak butuh dengan pesticida Pupuk juga begitu Pupuk itu, jika unsur yang tiga itu tadi tidak terpenuhi dengan baik Maka kondisi anggreknya jadi tidak bagus Pertumbuhannya tidak bagus Maka butuh suplai nutrisi Yaitu dari pupuk Kalau sebetulnya kan pada dasarnya Secara habitat aslinya anggrek itu kan gak dipupuk juga Kalau yang tumbuh di hutan itu kan gak butuh pupuk Dia cuma butuh air Sinar matahari yang sesuai dengan karakter bunganya Kemudian sirkulasi udara itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!